Puluhan guru di Kabupaten Enrekang geruduk DPRD untuk menuntut hak gaji sertifikasi belum dibayarkan. Yang menuntut haknya di Kabupaten Enrekang karena gaji sertifikasi guru hingga saat ini belum dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang. Sehingga Puluhan guru yang tergabung dalam aliansi guru Mas Rempulu mendatangi anggota kantor DPRD Kabupaten Enrekang. Ya terima kasih. Seperti yang sesuanya. Seperti yang dibayarkan cuma di bulan kedua yang dibayarkan, yang selanjutnya luncur ke tahun depan ini kan jelas juga. Jadi ini belum berjelasan. Ya lucu Mas. Ya, dibayarkan tapi tidak. Tidak sempurna itu tidak harapkan. Jadi ini perlu memang ada BKD di sini. Berapa yang mau bagian, berapa yang mau dibayarkan supaya kita juga tahu. Jangan sampai dibayarkan hanya satu-sampur di bulan kan. Itu juga tidak sesuai dengan harapan. Karena uang ada. Mereka itu harus bergabung sama Bapak. Dan Bapak yang harus di tinggal ikuti. Bukan tidak bergabung, gak apa-apa yang harus dimasuk di keuangan. Seperti itu. Karena itu tugas Bapak. Mengakomodir aspirasi mereka. Bapak ini tidak punya aspirasi terhadap mereka. Iya. Nuduh di kerja lembuk, tapi tidak punya tanggung jawab. Kan seperti itu. Iya. Masa tidak akan bergabung, kita sudah sudah datang melakukan. Jadi seharusnya bagaimana Bapak berusaha agar senantiasa apa yang jadi aspirasi mereka. Ih Bapak penyelamatkan. Seperti itu. Bapak. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. 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 Tadi sudah berkali-kali kita dalam diskusi dan sepertinya di pertempuan ini sudah terang, sudah ada problem-problem, kita sudah semangat melihat senang berat dari apa yang menjadi tuntutan.